Intro What's up everyone, welcome back to channel Son of Iron Fitness Masih bersama gue Rudy Dan di episode kali ini gue akan share tentang perjalanan fitness gue dari 0 sampai sekarang Dan mungkin ada pembelajaran yang penting yang bisa kalian ambil Dan juga ada kesalahan-kesalahan yang gue lakukan sebelumnya Yang mungkin kalian bisa hindarin sehingga kalian bisa berprogress lebih cepat daripada gue Nah, di cerita gue kali ini akan gue share chapter per chapter Sehingga kalian bisa lebih mudah untuk mengamatinya Di chapter pertama adalah fase pemula Ketika gue baru pertama kali mulai fitness Waktu itu umur gue 20 tahun dan waktu itu gue lagi kuliah semester 3 Awalnya gue gak punya basic atletik sama sekali Jadi gue sama sekali gak perolahraga Jarang banget olahraga Dan masa muda gue dihabiskan kebanyakan untuk nongkrong Untuk bergaul Untuk ya biasalah anak muda nongkrong-nongkrong kayak gitu Sebenarnya gue rada nyesel juga sih guys Karena setelah yang gue pelajari Kalau kalian memulai olahraga semenjak muda Semenjak umur belasan Itu akan membantu progres kalian sangat lebih cepat ke depannya Hampir semua elite atlet atau atlet internasional kelas dunia Mereka memulai fitness atau latihan fisik mereka Semenjak mereka masih muda Contohnya kayak Arnold Schwarzenegger Dia udah mulai fitness dari umur 13 tahun Lalu ada Bill Hitt Dia juga udah mulai olahraga Aktif di basketbol semenjak umur belasan Dan hampir semua atlet internasional yang kelas dunia Mereka udah mulai olahraga fisik semenjak usia mereka masih muda Jadi bagi kalian yang masih muda Gue sarankan mulai olahraga apapun itu Yang penting kalian punya aktivitas fisik Oke singkat cerita Pada saat gue kuliah Gue misah sama temen-temen lama gue Sehingga gue harus punya lingkungan baru Dan kebetulan banget lingkungan baru gue itu Orangnya hobi olahraga semua Jadi gue terpancing untuk mulai olahraga juga Nah pertama-tama gue mulai olahraga itu rutinnya bukan fitness Tapi lebih ke boxing, muay thai, futsal, sepak bola secara rutin Sampai punya tim sendiri Itu selama setahun Lalu pada saat tahun kedua atau semester tiga Gue mulai diajakin fitness sama temen gue Nah awalnya pas saat gue fitness Gue tujuannya cuma pengen badannya ideal Kayak pengen six pack Kayaknya semua orang pengennya kayak gitu Pengen kayak Bruce Lee, David Beckham Pemain bola atau fitness model pada umumnya Nah tapi pada saat itu Gue sama sekali gak ngerti apa-apa tentang fitness Apalagi nutrisi Jadi gue datang ke tempat fitness Gue cuma cardio dan sit up Tujuannya adalah ya supaya gue bisa six pack dan bisa kayak fitness-fitness model Alhasil kalian udah pasti bisa nebak Setelah tiga bulan latihan Gue gak ada hasil sama sekali Bahkan temen-temen gue padahal ngecengin gue Mana lo bro kok lo fitness udah tiga bulan tapi badan lo gitu-gitu aja gak ada perubahan Banyak negativity dari lingkungan sekitar Itu pertama Tapi karena gue penasaran Gue gak nyerah dan akhirnya gue coba cari tahu dari internet Dari temen-temen yang udah senior dan dari personal trainer di gym gue pada saat itu Dan gue dikasih tahu Katanya Lu kalau misalnya mau badannya bagus Jangan cuma cardio dan sit up Tapi lu butuh angkat beban Gedein otot dan makan yang banyak Sebenernya gue udah bingung loh Kok gue pengen six pack Pengen kering Kok malah suruh gedein badan Malah suruh makan yang banyak Tapi ternyata Itu benar guys Kalau kalian mau fat loss atau ngeringin badan Atau buang lemak Atau pengen six pack Kalian memang dianjurkan Untuk memiliki atau membangun masa otot terlebih dahulu Karena kalau kalian mempunyai masa otot yang lumayan Atau masa otot kalian semakin besar Metabolisme kalian akan semakin tinggi Kalau metabolisme kalian semakin tinggi Maka akan sangat mempermudah untuk kalian fat loss Jadi metabolisme itu ibarat kompor Dan setelah gue ikutin saran mereka Gue makan lebih banyak Dan gue latihan gak cuma sit up sama cardio doang Gue udah mulai angkat-angkat beban Bench press, pull down, apapun itu Hasilnya nyata Ternyata otot gue udah mulai tumbuh Oke, nah itu adalah fase gue saat Masih pemula Sekarang kita akan coba lanjut ke fase kedua Yaitu fase stuck Nah, pada saat fase ini Badan gue memang awalnya bisa ngebentuk otot nih Tapi setelah itu kok badan gue gitu-gitu aja Gak berkembang lagi Ternyata setelah gue pelajari Gains yang berhasil gue buat Atau otot yang berhasil gue naikkan Itu adalah newbie gains Jadi newbie gains itu adalah Ketika kalian belum pernah latihan beban sama sekali Dan badan kalian dikasih stimulan latihan beban Pasti badan kalian akan bertumbuh ototnya Walaupun latihan yang asal Programnya jelek Dan gak tahu nutrisi Jadi pada saat fase newbie gains itu Gue bener-bener ya fites-fites aja Makan-makan aja Gak mentingin apa itu kalori Apa itu makronutrisi Sama sekali gak tahu Nah, dengan cara gue yang asal kayak gini aja Pada saat newbie gains Badan gue bisa tumbuh otot Apalagi bagi kalian misalnya yang udah nonton video ini Udah tahu dari awal apa itu nutrisi Apa itu program latihan yang bener Gue jamin pasti kalian pada saat fase tersebut Bakal lebih pesat lagi pertumbuhan ototnya Seperti yang terjadi pada gue Nah, karena gue tahu itu adalah hanya newbie gains Gue pengen improve lagi Akhirnya gue belajar tentang nutrisi Belajar dari mana? Cuman belajar dari Google aja Gue baca-baca artikel Terus gue tanya-tanya teman-teman Bagaimana caranya mengatur nutrisi untuk fitness Dan akhirnya gue tahu sedikit tentang nutrisi Yaitu tentang apa itu protein Apa itu karbohidrat Apa itu fats Dan kalau fitness itu harus makan protein tinggi Oke lah, akhirnya gue terapkan Gue makan protein tinggi mulai saat itu Gue udah mulai rutin beli dada ayam ke pasar Gue udah mulai makan ayam yang banyak Makan protein tinggi setiap hari Dan ternyata hasilnya gak bohong guys Akhirnya Badan gue yang tadinya stuck Akhirnya bisa gains lagi Bahkan gainsnya gue bilang Bisa dua kali lipatnya Cuman karena kalian makan protein tinggi Pada saat itu otot gue udah mulai nongol-nongol Bahu gue udah mulai bulat Dan orang-orang udah pada mulai notice Tentang perubahan fisik gue Nah, itu adalah ketika fase gue berhasil improve dari fase stuck Cuman karena perubahan nutrisi dari hasupan protein Ini yang perlu kalian garis bawahi Lalu fase ketiga adalah Bisa gue bilang fase sotoi Maksudnya fase sotoi itu apa? Jadi, maksudnya fase sotoi disini adalah Ketika gue berhasil membuat perubahan kecil dari badan gue Terus gue mengetahui sedikit ilmu yang gue ketahui tentang nutrisi dan latihan Itu gue merasa gue udah tahu banget Gue merasa gue udah expert disini Wah, gue udah berhasil nih Terus gue berhenti belajar Dan gak mau dengerin kata-kata orang Gue merasa gue paling hebat Nah, ini kalau di bidang psikologi Namanya adalah Dunning-Kruger effect Yaitu ketika kalian merasa kalian udah tinggi banget Udah pinter banget Udah expert banget Tapi ternyata kalian itu ilmunya masih rendah banget Dan ini menyebabkan kalian itu gak berkembang lagi Alias stuck Jadi, disini gue stuck untuk kedua kalinya Dan ini cukup lama Karena gue merasa gue hebat Akhirnya gue bertahun-tahun badan gue gitu-gitu aja Akhirnya, singkat cerita Setelah jalan fitness selama 2 tahun Hampir 3 tahun Badan gue setelah gue sadarin Begitu-begitu aja guys Dan gak bisa mendapatkan badan six-pack Yang gue inginkan sejak awal Akhirnya gue mulai sadar dengan kebodohan gue Akhirnya gue mulai membuka diri gue Untuk menerima masukan Dan belajar lebih lanjut Lalu, kita masuk ke fase keempat Fase keempat adalah fase correction Nah, disini Karena gue sadar kesalahan gue Gue mulai belajar lagi deep tentang nutrition Ternyata, kalau mau diet Atau mau cutting Atau mau fat loss Itu harus kalori defisit Oke, gue udah tau teorinya Lalu gue coba praktekan ke aplikasi dunia nyata Ternyata, gak segampang di buku Gak segampang di textbook Setelah gue aplikasikan kalori defisit Ternyata, bukannya fat gue yang nyusut Tapi marahan otot gue yang mengecil Dan orang-orang bilang Gue badannya kecilan Dan setelah gue foto dan gue ngaca juga Emang otot gue yang kecil Tapi fat gue gak turun Nah, ternyata disini setelah gue koreksi-koreksi lagi Dan cari tau apa yang salah Selama berbulan-bulan Ternyata memang Implementasi dari teori ke prakteknya Itu perlu yang namanya experience Atau pengalaman Contohnya gini Kayak gue makan ayam bakar Oke, memang makan ayam bakar Tapi ternyata ayam bakarnya dioles mentega yang banyak Sama abangnya Itu pertama Bisa jadi kayak gitu Terus yang kedua Ketika gue makan sayuran Dimana kalorinya sangat rendah Kalau di textbook Tapi ternyata ayurannya Kalau di kenyataannya Ditumis pakai minyak Atau misalnya Minyak ditumisannya kebanyakan Sehingga kalorinya sangat tinggi Nah, itu kalian gak bisa pelajari di textbook manapun Dan kalian memang harus Praktek, terjun, dan trial and error di dalamnya Dan ini adalah pengalaman Atau experience Yang gak bisa kalian Dapetin di textbook manapun Kalian harus trial and error Untuk mencoba sendiri Dan alhasil Setelah gue berhasil Trial and error Dan mengaplikasikannya Kedalam dunia nyata Akhirnya gue mulai mendapatkan result Yang gue inginkan Bully fat gue mulai turun Sedikit demi sedikit Dan akhirnya Gue bisa mendapatkan Six pack Beneran six pack yang gue inginkan Bukan cuma samar-samar six packnya Tapi beneran Six pack yang gue harapin Setelah Empat tahun kira-kira Dari awal Dan berikutnya Kita akan masuk ke dalam Fase intermediate Nah di fase ini adalah Gue udah mengetahui Bagaimana caranya Untuk mengaplikasikan teori Kedalam Praktikal Dan bagaimana caranya Mengetahui tubuh gue Nah Mungkin bagi sebagian orang Gak butuh waktu Empat tahun Untuk mencapai Badan yang mereka inginkan Mungkin bisa butuh waktu Lebih sedikit Mungkin mereka punya knowledge Lebih bagus Mungkin mereka ada yang bimbing Jadi mereka bisa mendapatkan Hasil yang lebih cepat Tapi bagi gue pribadi Ini bukan sesuatu yang memalukan Justru ini menurut gue Suatu yang membanggakan sih Karena gue jadi bisa tahu Apa-apa aja yang salah Dan apa-apa aja yang harus gue hindarin Apa-apa aja yang harus gue lakuin Dan step-step apa yang harus gue lakuin Untuk mencapai ke sana Nah setelah Dan saya gak cerita Setelah gue udah mendapatkan Badan yang gue inginkan Dengan body fat yang rendah Terus gue memutuskan Untuk Balking Dengan body fat gue yang rendah Dan pada saat itulah Magic happen Atau sesuatu yang ajaib terjadi Ternyata Pada saat kalian Balking Dengan starting body fat yang rendah Ternyata gainsya Sangat-sangat-sangat pesat Dibanding kalian Balking Tapi starting body fatnya Masih tinggi Kayak di atas 15% Kenapa? Karena ketika body fat kalian rendah Dan kalian mulai bulking Itu kalori yang masuk Ke badan kalian Kebanyakan akan diserap Menjadi otot Tapi kalau kalian mulai Bulking dengan body fat yang Cukup tinggi Misalnya dari 15% Kayak yang tadi gue bilang Itu Makanan yang kalian masuk Akan nanti banyak di convert Menjadi lemak Sedangkan yang menjadi otot Cuman sedikit Nah jadi disini Gue sarankan kepada kalian Dan yang perlu kalian garis bawahi Adalah Ketika kalian mau mulai bulking Pastikan kalian Udah memiliki body fat yang rendah Dulu baru mulai bulking Nah ketika itu Gue berhasil Membangun otot yang Cukup lumayan Pada saat itu Di tahun 2016 Kebetulan Dan pada saat itu juga Son of Iron Fitness Dibuat Dan gue share ilmu-ilmu Yang gue tau ke kalian Nah pada saat itu juga Pada saat gue nge-gym Udah mulai banyak yang Nanya tentang tips fitness ke gue Banyak Orang-orang yang memperhatikan Ada banyak juga Cewek yang mungkin ajak kenalan Dan sebagainya Dan ketika itu Berarti gue udah jalan Kurang lebih 5 tahun nge-gym Dan bisa dibilang juga Masa itu adalah Masa-masa ketika Kondisi gue lagi Bagus-bagusnya Nah tapi kembali lagi Setelah gue Mendapatkan Badan yang menurut gue Udah lumayan Udah oke Nah gue mulai lagi Terserang namanya Danding Krager effect Tapi disini gue udah mulai aware Oh gue udah mulai Merasa hebat sendiri nih Gue udah mulai Merasa bagus nih Akhirnya gue gak mau belajar Nah akhirnya Karena gue udah tau Bahwa itu sangat menghambat Dan kalian juga harus hati-hati Dengan sindrom tersebut Gue mulai berbaur Dan gue mulai bersosialisasi Dengan teman-teman gue Di gym Cari orang yang badannya Lebih bagus Dan gue mulai ajak ngobrol Ke mereka Contohnya kayak teman gue Si Kelvin Kalian bisa add IG-nya Di Add Kelvin Iwaneski Dia teman gue Yang gue temuin di gym Dan dia masih muda Lebih muda daripada gue Tapi badannya udah bagus banget Terus gue juga ketemu teman gue Si Michael Lim Masih muda juga Lebih muda daripada gue Masih kuliah waktu itu Kebetulan dia Tapi dia udah strong banget Dan badannya lebih bagus Daripada gue juga Nah gue belajar banyak Dari mereka Bagaimana cara mereka latihan Bagaimana cara dietnya mereka Dan Gue coba aplikasikan Satu persatu ilmunya Ke badan gue Dan gue jadi nambah Ilmu-ilmu baru Jadi kalian bakal terus improve Disana Nah terus kita akan masuk ke fase berikutnya Yaitu fase continuous improvement Nah di fase ini adalah Ketika Gue udah berhasil mendapatkan Body goals gue ibaratnya Gue merasa badan gue udah stabil Body fatnya rendah terus Dan gue udah mendapatkan Progress otot Dan performa latihan yang terus menaik Nah tapi disini Gue gak mau berhenti untuk Improve Gue gak mau berhenti untuk Trail and error Dan mencoba hal-hal baru Karena intinya gini Kalau kalian udah Merasa paling hebat Atau merasa paling bagus Dalam suatu ruangan Atau dalam suatu lingkungan Berarti kalian ada Dalam lingkungan yang salah Kalian harus cara lingkungan baru Dimana orang-orangnya Jauh lebih hebat Daripada kalian Supaya kalian terus belajar Nah akhirnya gue mulai Coba trail and error Metode-metode baru Contohnya kayak waktu itu Gue nemu ada suatu Teori yang bilang Katanya Kalau Lu bulking Dengan kalori yang sangat tinggi Itu badan lu akan Lebih gede lagi Tapi fatnya bakalan nambah Dan gue gak ada salahnya Nyoba hal itu Dan ternyata benar Waktu itu badan gue Sempat bulking banget Sampai 94 Tapi fatnya nambah Banyak banget Tapi masa ototnya Juga nambah banyak Contohnya kayak gitu Yang gak ada salahnya Kalian trail and error Walaupun itu misalnya gagal Atau buruk Tapi at least kalian tau Terus juga ada Metode cutting Itu ternyata banyak banget Selama ini gue ternyata Cutting pake metode Straight division Ternyata banyak banget Metode yang lain Kayak periodis cutting Atau carb cycling Terus juga ada Matador method Ada metode cutting yang bisa fat loss Cepet banget Yang ekstrim Tapi ototnya juga banyak yang hilang Ada juga metode cutting yang Lebih lama penurunan lemaknya Tapi ototnya bisa termaintain Dan strengthnya juga bisa termaintain Jadi Banyak banget metode-metode baru Yang gue pelajari di luar sana Dengan Coba-coba hal baru Itu guys Akhirnya gue nyampe pada saat sekarang Ternyata ilmu fitness itu Masih banyak banget Yang gue belum tau Masih banyak banget Hal-hal baru Yang baru gue pelajarin gitu Dan sekarang gue juga justru Lagi nyobain olahraga baru Yaitu lebih ke powerlifting Dan gue akan coba Mendalami Deep down Ke powerlifting tersebut Jadi gue bisa belajar Hal baru lagi Di dunia fitness Jadi saran gue Kalian jangan Berhenti belajar Alright guys Sekian video singkat dari gue Semoga bisa ada manfaat Yang kalian ambil Dan kalau dari kalian Masih ada yang kebingungan Tentang cara mengatur Pola lapihan Mengatur pola makan Gue sediakan online coaching Kalian bisa langsung aja Ke website gue Di Startofironfitness.com Disana gue sediakan Beberapa program Yang bisa kalian pilih Ada build muscle program Ada fat loss program Bagi kalian yang ingin Cutting Atau menurunkan Berat badan Nah disini Nggak hanya gue sediakan Latihan Tapi gue akan Hitungkan kepada kalian Meal plan Personal untuk kalian Sampai gram-gram Makanannya Gue hitungkan Dan disini Gue sediakan Konsultasi One on one Seumur hidup guys Nah berikut akan Gue coba tampilkan Testimonial dari Member Startofironfitness Yang sudah berhasil Mendapatkan goalsnya Terima kasih telah menonton Oke guys Sekian video singkat dari gue Semoga bisa bermanfaat Bagi kalian Dan bagi kalian yang Belum subscribe Kalian bisa subscribe disini Dan juga kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa komen di bawah ini Insya Allah Akan gue jawabin Satu persatu guys Alright Dan jangan lupa juga Follow instagram gue Di Atrudisetyo Karena disana banyak banget Ilmu bermanfaat Buat kalian Yang kalian bisa pelajarin Yang belum bisa gue share Di youtube guys Alright guys Sampai ketemu lagi Di video berikutnya And Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax